Saudara Dorang sempat dilaporkan ke polisi oleh Paslon Joshua terkait postingan di Medsos. Relawan Lukmen akhirnya memberikan klarifikasi terkait masalah tersebut. Tim Relawan Lukas NMB dan Clementinal memberikan klarifikasi terkait laporan polisi atas dugaan pencemaran nama baik kepada pasangan nomor urut dua calon gubernur Papua dan calon wakil gubernur Papua John Wempiwetipo dan Habel Melkiasuaye atau biasa dikenal dengan nama Joshua terhadap pemilik akun Facebook atas nama Sali Maskat dan akun Facebook atas nama Panji Agung Mangkunegoro. Maka Tim Relawan Lukmen mengaku siap menghadapi proses hukum yang berlaku. Biasalah di jasa yang dihasilkan melakukan penyelitian langsung ke serta politik berdasarkan informasi yang dimuat oleh salah satu penyelitian yang lain. Dan pemiliknya itu ternyata ada nama orang lain sesuatu yang dihadapkan nomor urut saya yang sama. Untuk itu saya menyumpulkan bahwa bahasa-bahasa yang sifat jaman kritis dan mencari sebuah kebenaran tidak dapat diharapkan sebagai bagian dari undangan kejahat. Hal senada juga disampaikan Panji Agung di mana dirinya juga siap untuk menghadapi proses hukum jika dipanggil pihak kepolisian. Sementara Koordinator Relawan Koalisi Papua Bangkit Jilid II saat memberikan keterangan kepada media menyampaikan kepada seluruh tim relawan lainnya untuk tetap bekerja baik, tenang, dan menjaga sikap. Tetap bekerja dengan berketika, mengelepankan bagaimana kita lawan anak punya ilmu untuk bisa merangkut, bukan menjelekan. Sehingga prinsip pembukaan itu selalu tidak ada yang musuh tidak ada. Politik atau cara seperti itulah yang harus diterjemahkan oleh kita generasi muda. Dengan adanya kejadian ini menjadi proses pembelajaran untuk menjadi dewasa dalam berpolitik ke depan. Selain itu menurut Ruben Magai, untuk saat ini tim relawan Lukmen sudah mencapai 400 lebih tim relawan yang tersebar di 29 kabupaten kota di Papua. Fredino Boba, I News Cepura, memberitakan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.